PEMBICARA 1 Yang luar biasa menarik Mengingat pada episode hari ini Maka kita pun bisa menyaksikan sama-sama Mengenai jalannya pertarungan penentuan Yang sebentar lagi akan segera dilakukan Oleh Yamato Endo Ketika dirinya akan menghadapi Tiga orang pasukan terkuat dari kelompok kalian Sibofurin yaitu Subakino, Suzuri Dan juga Kanjinakamura Oleh karena itu Tentunya bagi kalian yang penasaran Dan juga ingin tahu mengenai seperti apa Isi cerita lengkapnya Maka kalian bisa simak terus ya Video ini sampai habis Kita mulai dari yang pertama Singkat cerita Tepat setelah Cika sudah pergi Utu dapat meninggalkan Endo sendirian Maka di momen yang sama ini Subakino pun seketika langsung bergerak Utu dapat menahan tubuh dari Endo Sambil berkata seperti ini kepadanya Woi kau mau pergi kemana Aku tidak akan membiarkanmu Mengganggu jalannya pertarungan dari mereka berdua Alias aku tidak akan membiarkanmu Utu bisa pergi membantu Cika Takishi Tidaknya itu Mengingat di saat yang bersamaan tersebut Subakipun segera melancarkan Satu buah serangannya Tepat dari arah belakang Endo Dengan menggunakan tendangan dari kaki kanan Sayangnya Serangan pertama dari Subakino barusan Ternyata Masih mampu dihindari dengan sangat mudah Oleh Yamato Endo Mengingat Endo pun sudah lebih dulu melompat Menuju ke arah depannya Sambil berkata seperti ini kepada mereka semua Woi sialan Aku tidak punya waktu Untuk dapat bermain bersama dengan kalian Lagipula Berandalan seperti apa Yang mencoba untuk dapat menyerang para lawannya Dari arah belakang seperti itu Atau dengan kata lain Hanya para pecundang saja Yang bertarung dengan cara menyerang dari arah belakang Mendengar perkataan dari Endo Subakipun sama sekali tidak peduli Hingga pada halaman yang terakhir ini Kanji dan juga Suzuri Akhirnya langsung memutuskan Utu bisa maju juga Demi dapat membantu Subakino Utu dapat mengalahkan Yamato Endo Serta dengan penuh rasa percaya diri Subaki yang sekarang sudah bersiap Akhirnya langsung berkata seperti ini Kepada teman-temannya Dengar Serahkan urusan dari Cika Takisi Menuju kepada Umemiya Sebagai gantinya Fokus dan juga tujuan kita kali ini Adalah untuk bisa menahannya Dan juga untuk bisa mengalahkan Endo Sementara itu Respon yang sangatlah berbeda Sekarang justru dapat kita lihat Dari sudut pandang Endo Mengingat pada kesempatan ini Endo yang nampak sangat emosi Akhirnya langsung berkata seperti ini kepadanya Sialan Orang seperti kalian Yang selalu berpura-pura menjadi palawan Adalah orang yang paling mengganggu ku Dengar Tugasku sekarang hanyalah satu saja Yaitu Utu dapat mengantar ke Cika Takisi Menuju ke tempat dari Umemiya Namun Karena urusan tersebut saat ini sudah selesai Maka Aku pun jadi memiliki sedikit waktu Utu bisa bermain bersama dengan kalian Tapi meskipun begitu Aku tidak mau ketinggalan Untuk dapat melihat pertarungan dari Cika Jadi Utu bisa mempercepat turusan kita Maka Cepat maju sekaligus Atau Cepatlah Kalian langsung maju bersama-sama Karena tidak peduli apapun yang kalian lakukan Faktanya Kalian tidak akan pernah bisa menang Ketika bertarung melawanku Alias Aku akan menghancurkan kalian Dan juga Aku akan mengalahkan kalian secepat mungkin Dengan menggunakan kekuatanku Nah Mulai dari sanalah Jalannya pertarungan dari mereka berempat Tentu saja Sekarang langsung dimulai Dimana di dalam praktiknya Beginilah penjelasannya Pertama Orang yang bergerak paling awal Untuk dapat menyerang tubuh dari Yamato Edo Adalah Suzuri Mengingat pada halaman itu Suzuri pun segera bergerak dengan cepat Menuju ke arah Yamato Edo Sambil melancarkan Satu buah pukulan tangan kanannya Namun sepertinya Serangan pertama dari Suzuri barusan Ternyata Sama sekali tidak mempan kepada Edo Karena pada dasarnya Edo bisa membaca semua pergerakan dari Suzuri Sehingga Dia pun bisa menahannya lebih dulu Dengan menggunakan gerakan yang seperti ini Alias Bergerak menuju ke arah sampingnya Lalu Di saat yang bersamaan Edo pun segera menangkap Tangan kanan dari Suzuri itu Supaya Dirinya tidak bisa kabur Kemudian setelah itu Edo segera menarik Kepala dari Suzuri Dengan menggunakan kedua tangannya Sambil melancarkan Satu buah serangan balasannya Dengan cara Menghantam kepala dari Suzuri Menggunakan teknik tendangan kaki kanannya Tepat pada bagian kepala Akibatnya Wajah dari Suzuri Sekarang langsung menjadi terluka Dan juga Langsung mengeluarkan banyak sekali darah Kedua Setelah Suzuri sudah berhasil ditumbangkan Maka Sekarang giliran dari Kanji Nakamura Yang akhirnya Memutuskan untuk bisa bergerak Demi dapat bertarung melawan Edo Dimana pada halaman berikutnya Kanji pun segera melompat Dari arah belakang Edo Sambil melacarkan Satu buah pukulan tangan kanannya lagi Tepat menuju ke arah tubuh dari Edo Dengan sekuat tenaganya Menyadari pergerakan dari Kanji Nakamura tersebut Edo pun Justru malah menjadi tersenyum Sampai pada kesempatan yang sama tersebut Lagi-lagi Edo pun mampu menghindari Semua serangan dari Kanji Nakamura Dengan cara Bergerak menuju ke arah yang berlawanan Sambil melacarkan Satu buah pukulan balasannya Tepat menuju ke arah perut dari Kanji Nakamura Sehingga Kanji pun Seketika langsung menjadi sangat kesakitan Serta dia pun sama sekali tidak bisa bergerak Nah Di momen inilah Edo pun Segera melanjutkan semua kombo serangannya barusan Mengingat Edo pun langsung menangkap kepala dari Kanji Nakamura Dari arah belakangnya Lalu Edo pun Segera menutup wajah dari Kanji Nakamura Sambil mencoba untuk dapat membanting tubuh dari Kanji Menuju ke arah yang berlawanan Akibatnya Kanji pun sekarang sama sekali tidak bisa melawan Hingga pada akhirnya Justru malah Kanjilah Yang sekarang berhasil di kalahkan Setelah tubuh dari Kanji Terbanting dengan sangat kencang Menyaksikan semua hal itu di depan matanya Kanji yang nampak sangat kebingungan Akhirnya mulai berkata seperti ini di dalam hatinya Hah Sialan Apa yang baru saja terjadi Kenapa Pergerakan dari Yama atau Edo Jauh lebih cepat Daripada pergerakan mataku Padahal Dulu dia tidak seperti itu Sederhananya Endo dulu sudah pernah bertarung Melawan kelompok dari Kanji Nakamura Ketika Endo masih kelas 1 Dan juga ketika Endo masih ada di dalam sekolah Furin Dimana pada saat itu Kekuatan dari Yamato Edo Sangatlah jauh berbeda Dengan kekuatan dari Endo Yang sekarang sedang dihadapi Yang artinya Kemungkinan besar Endo yang sekarang adalah Endo yang sedang memutuskan Untuk bisa bertarung dengan serius Mengingat Tidak peduli apapun yang mereka lakukan Nyatanya Tidak ada setemun serangan dari mereka Yang sekarang mampu mengenai tubuh dari Endo Sebagai gantinya Satu persatu dari mereka Justru malah bisa dikalahkan dengan sangat mudah Tanpa sedikit pun bisa Untuk dapat melancarkan serangan baliknya Menuju kepada Yamato Edo Nah setelah Suzuri Dan juga Kanji Nakamura Sekarang sudah berhasil ditumbangkan Maka Urutan pertarungan yang ketiganya Tentu saja adalah Subakino Dimana pada alaman yang berikutnya Subakino pun langsung bergerak Untuk dapat menyerang tubuh dari Endo juga Dengan cara Melompat sangat tinggi Sambil melancarkan Teknik tendangan kaki kanannya Dan juga sambil berteriak Seperti ini kepada teman-temannya Oi Kanji Suzuri Cepatlah bangun lagi Dan juga Jangan menyerah sampai disini Dengar Tadi aku sudah menerima pesan dari Mizuki Bahwa Murid-murid kelas 1 Yang ada pada fraksi Tamon Akhirnya sudah berhasil menembus Benteng pertahanan dari kelompok Geng Sedo Yang artinya Kemungkinan orang itu Atau dalam tanda kurung Sakura Pasti sekarang sedang di dalam perjalanan Menuju ke tempat kita Jadi berdasarkan hal itu Mari kita bertahan bersama-sama Dan juga mari kita menunggu Kedatangan dari mereka semua Mengingat Jika kita kalah disini Sebelum Sakura bisa datang Maka sudah jelas Umelah yang nantinya Malah akan menjadi sangat kesulitan Karena Dirinya harus bertarung Melawan 2 orang legenda sekaligus Oleh karena itu Tidak peduli apapun yang terjadi nantinya Kita pun Masih harus tetap berdiri Walaupun Endo sudah mengajar tubuh dari kita semua Mengingat Tugas utama dari kita sekarang Adalah Untuk dapat memberikan Tongkat Estafet ini Menuju kepada bocah itu Alias Menuju kepada Sakura Sementara itu Respon yang sangatlah berbeda Sekarang justru malah bisa kita lihat Dari sudut pandang Endo Dimana pada halaman itu Ternyata Endo dengan sangat mudah Mampu membaca semua pergerakan Dari Subakino Sehingga Tidak ada setupun serangan Dari Subakino Yang saat ini Mampu mengenai tubuh dari Endo Tidaknya itu Karena setelah beberapa saat bertarung Maka pada halaman yang berikutnya Justru malah Subakino lah Yang sekarang berhasil di kalahkan Sama seperti kedua orang temannya yang lain Yaitu Suzuri dan juga Kanjinakamura Mengingat di dalam praktiknya Kita pun sekarang bisa melihat sama-sama Bahwa Endo dengan sangat brutal Saat ini langsung memegang rambut dari Subakino Yang kebetulan tubuhnya sekarang sudah terluka dengan sangat parah Di momen inilah Subakino yang sudah sangat pasrah Dan juga sekarang sama sekali tidak bisa bertarung Akhirnya langsung berkata seperti ini di dalam hatinya Maafkan aku Sakura Karena pada awalnya Aku sempat meremehkanmu Mengingat dirimu adalah orang asing Yang datang menuju ke dalam kota ini Tanpa sedikitpun memiliki teman Namun setelah aku mengenalmu Maka aku pun sekarang jadi bisa mengerti Bahwa pada dasarnya Dirimu adalah orang yang sama seperti Umemiya Alias Sakura adalah satu-satunya orang Yang memiliki potensi kekuatan Sama seperti para legenda dari sekolah Purin Bedanya Hati dari Sakura Jauh lebih baik Dan juga jauh lebih lembut Dari para pendahulunya Bahkan Jauh lebih baik daripada Umemiya itu sendiri Berasal kenal itu Maka Aku pun sekarang menjadi sangat senang Karena Dirimu sudah mau datang Menuju ke dalam kota Makochi Dan juga Masuk ke dalam sekolah Purin Nah Setelah mengatakan semua hal itu di dalam hatinya Maka pada halaman yang berikutnya Sakura pun Akhirnya tiba-tiba saja langsung datang Menuju ke dalam sekolah Purin Serta dengan penurasa penasaran Sakura pun Kini langsung bertanya Menuju kepada Yamato Endo Woi Apa yang kau lakukan kepada Subakino? Serta Kenapa dirimu masih menghajarnya? Walaupun Sekarang dirinya sudah tidak bisa bertaruh Mendengar perkataan itu dari Sakura Endo pun Nampaknya sama sekali tidak peduli Mengingat pada momen yang sama ini Endo pun Justru malah langsung menarik Kerambut dari Subakino lagi Sambil melancarkan Satu buah tendangan kaki kanannya itu Tepat Menuju ke arah tubuh dari Subakino Sehingga Subaki yang sekarang sudah terluka dengan sangat parah Akhirnya saat ini langsung menjadi pingsan Dan juga Sama sekali tidak bisa bergerak Nah Menyaksikan semua hal itu di depan matanya Sakura pun Tentu saja seketika langsung menjadi sangat emosi Hingga pada halaman yang terakhirnya itu Sakura pun langsung berteriak dengan sangat kencang Sambil mencoba untuk dapat meluapkan emosinya tersebut Menuju kepada Yamato Endo Wow Gila banget ya Nah itulah semua isi potongan cerita singkat Yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua pada kesempatan kali ini Tentu saja bagi kalian yang penasaran Dan ingin tahu mengenai seperti apa kelanjutan ceritanya Maka tolong bantu kami dengan like video ini Dan komen di kolom komentar ya Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis Dan salam baku hantam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan salam baku hantam Terima kasih telah menonton